Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 43 Asmaraman SKH Oping HOO Menteri Canggu Ceng tentu saja girang sekali menerima laporan Teng Bunan tentang tertangkapnya dua orang yang mencoba membunuh Kaisar Dia sendiri memeriksa si muka kuning dan setelah mendengar pengakuan bajak laut itu bahwa dia dan suhengnya menjadi pembunuh bayaran Disuruh oleh orang-orang Portugis yang berani membayar mahal untuk membunuh Kaisar Menteri Cang lalu memerintahkan pengadilan untuk menghukum mati orang itu Dan Dambiam Teng Bunan menyuruh anak buahnya menyebar berita bahwa dia dan anak buahnya kembali telah menyelamatkan Kaisar Dengan menangkap dua orang yang mencoba untuk menyelundup ke dalam isana dan membunuh Kaisar Dengan adanya peristiwa itu, Teng Bunan berhasil membersihkan namanya dari kecurigaan Menteri Cang Apalagi setelah Menteri ini mendengar dari para matematanya yang kini disebar di dalam istana bahwa sekarang tidak pernah ada lagi bayangan pria yang berani berkeliaran di istana bagian puteri Bagaimanapun juga, Menteri Cang masih belum merasa puas dan pada suatu pagi, dia memanggil perwira Teng Bunan untuk menghadap dia di rumahnya Tentu saja Teng Bunan yang menerima panggilan ini menjadi gelisah sekali Jantungnya berdebar tegang dan sejenak dia bingung, tak tahu apa yang harus dilakukannya Apakah yang tersembunyi di balik panggilan itu? Bagaimana kalau dia melarikan diri saja? Bukankah gadis lihai ketua Cien Ling Pai itu pernah menyelidikinya karena menjadi utusan Menteri Cang? Jangan-jangan dia dipanggil untuk ditangkap Ah, tidak mungkin, dia membantah sendiri Kalau Menteri Cang mempunyai niat buruk, tentu sudah datang pasukan menangkapnya, bukannya dia dipanggil dulu baru ditangkap Justeru dia harus memberanikan diri, memperlihatkan diri dengan berani sebagai orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun Bahkan baru saja berjasa besar menangkap calon pembunuh Kaisar Dengan pakaian perwira yang amat rapi, Teng Bunan berkunjung ke rumah gedung besar tempat tinggal Menteri Cang Hatinya merasa lega ketika Menteri itu menerimanya di kamar tamu, seorang diri saja Ini berarti bahwa Menteri itu tidak ingin menangkapnya dan percaya kepadanya Kalau tidak demikian, tentu Menteri itu tidak akan berani menerimanya seorang diri saja, mengajaknya bicara empat mata Hal ini pun menunjukkan bahwa pejabat tinggi itu akan membicarakan hal yang teramat penting, maka mengajaknya bicara berdua saja Setelah dia memberi hormat dan dipersilakan duduk, Menteri Cang Kucing yang berwibawa dan berwajah keren namun ramah itu sejenak memandang kepadanya dengan sinar mata, tajam penuh selidik Namun, Teng Bunan adalah seorang yang berpengalaman dan dia pandai menyembunyikan perasaannya Wajahnya nampak tenang dan polos saja, menyambut sinar mata pejabat tinggi itu dengan sikap wajar Tai Jin hendak memerintahkan apakan kepada saya? Tentu ada kepentingan besar sekali maka Tai Jin memanggil saya menghadap, kata Teng Bunan langsung saja, dengan sikapnya yang hormat Cang Kucing tersenyum Teng Chiang Kun, maafkan kalau aku membuat engkau kaget Sebetulnya, engkau mempunyai atasan dan semestinya aku menghubungi Panglima, atasanmu Akan tetapi karena keamanan di kota raja menjadi tanggung jawabku sebagai orang pertama di atas Panglima yang menjadi bawahanku Maka aku sengaja langsung saja mengundangmu ke sini untuk membicarakan dua hal yang amat penting Aku ingin minta bantuanmu untuk mengatasi dua hal itu, Chiang Kun, biarpun hatinya merasa lega karena arah percakapan itu tidak menunjukkan bahwa menteri itu mencurigainya Namun Teng Bunan tidak memperlihatkan perasaan itu melalui wajahnya yang tampan dan gagah Dia telah membuat persiapan sebelumnya, telah mengatur segalanya sehingga segala bekas yang mungkin ada akan semua perbuatannya yang lalu di dalam isana bagian putri, telah terhapus sebersihnya Tentu saja saya akan merasa senang sekali kalau dapat membantu paduka, Tai Jin Katakanlah, perintah apa yang harus saya lakukan ada dua hal penting, Chiang Kun Pertama mengenai keamanan di istana bagian putri Tentu engka sudah mendengar sendiri akan desas-desus yang tersiar bahwa ada pria dari luar yang sering nampak berkeliaran di dalam istana bagian putri Hal ini harus cepat dapat dibersihkan, karena kalau tidak, tentu akan mencemarkan kehormatan istana dan merupakan urusan yang amat penting Tentu engkau pernah mendengarnya, Chiang Kun sepasang med menteri itu bersinar tajam penuh selidik Teng Bunan mengangguk ragu Memang saya sudah mendengar akan hal itu, Tai Jin Akan tetapi karena saya bertugas sebagai kepala pasukan pengawal di luar bagian putri Maka hanya para pengawal tai kam yang berhak dan, dia nampak ragu Teng Chiang Kun, kenapa engkau meragu? Hayo cepat katakan, apa yang kau ketahui tentang berita itu seng menteri mendesak Maaf beribu maaf, Tai Jin Memang saya telah melakukan sesuatu berkenaan dengan berita itu Akan tetapi, maaf, saya tidak berani bercerita karena saya sudah berjanji tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun Menteri Chang mengerutkan alisnya yang tebal Teng Chiang Kun, lihat kepadaku dan ingat dengan siapa engkau berhadapan Kalau mengenai keselamatan istana, akulah yang bertanggung jawab dan kedudukanku hanya di bawah kaisar Kecuali kalau engkau berjanji dengan Sri Baginda Kaisar Maka tidak boleh ada rahasia mengenai istana yang pantaskah sembunyikan dariku Menteri itu bangkit berdiri dan mencabut sebatang pedang yang tergantung dinggangnya Lihat ini, pedang kekuasaan yang kuterima dari Sri Baginda Kaisar sendiri Yang memberi kekuasaan kepadaku untuk memeriksa dan menuntut siapapun juga di negeri ini Bahkan termasuk seluruh penghuni istana Kecuali Sri Baginda sendiri tentu saja Teng Bunan terkejut bukan main dan cepat dia menjatuhkan diri berlutut Tentu saja untuk menghormati pedang kekuasaan yang diberikan kaisar kepada menteri setia itu Mohor paduka sudi mengampuni saya Menteri Chang memasukkan kembali pedang kekuasaan itu di dalam sarung pedangnya Duduklah kembali, Chiang Kun Nah, sekarang kau ceritakan semua Jangan rahasiakan sesuatu dariku Maaf, Tai Jin Kata Teng Bunan setelah dia duduk kembali Tadinya tentu saja saya takut untuk melanggar janji Saya telah berjanji kepada Hang Hou, Permaisuri, sendiri untuk tidak membocorkan rahasia ini Hem, tenanglah Hang Hou sendiri tidak akan marah kalau engkau menceritakan semua kepadaku Apa yang telah terjadi, dan apa yang kau ketahui tentang desas-desus mengenai laki-laki yang merusak dan menodai nama baik Dan kehormatan istana bagian puteri itu Teng Bunan sengaja menarik napas panjang Seolah-olah dia merasa terpaksa harus menceritakan semua itu Diam-diam dia bersyukur bahwa dia telah mempersiapkan segalanya Bahkan sejak pertemuannya dengan Chia Kui Hong Dia sudah cepat-cepat mengatur segala siasat untuk membersihkan diri Baiklah, Tai Jin, akan saya ceritakan semuanya dengan terus terang Karena saya percaya sepenuhnya bahwa Paduka cukup bijaksana dan terhormat untuk tidak menceritakan semua ini kepada orang lain Kalau Paduka lakukan itu dan hal ini diketahui orang lain Berarti saya telah berdosa terhadap Seng Permaisuri kepada siapa Saya telah berjanji tidak akan menceritakan apa yang terjadi kepada siapapun juga Hem, kau kira aku ini orang apa? Ceritakanlah, dan tak seorang pun selain aku sendiri yang akan mendengar akan apa yang terjadi di istana bagian puteri itu Tai Jin, terus terang saja Ketika saya mendengar akan desas-desus adanya bayangan pria berkeliaran di istana bagian puteri Hati saya merasa penasaran Peristiwa itu merupakan tamparan pada muka saya dan merupakan tantangan Walaupun saya tidak mungkin dapat masuk istana bagian puteri tanpa izin Akan tetapi karena penjahat itu beroperasi di sana Bagaimana saya dapat menangkapnya tanpa memasuki daerah terlarang itu? Untunglah kesempatan itu tiba ketika Hang Hou memanggil saya menghadap dan beliau memberi perintah rahasia kepada saya untuk menangkap penjahat itu Tai Jin Perintah itu diberikan kepada saya baru-baru saja ini dan saya lalu melakukan penyelidikan di waktu malam dan akhirnya saya berhasil menangkap orang itu Ahaha, engkau berhasil menangkapnya? Siapakah dia dan sekarang bagaimana tentu saja Chang Kucheng terkejut dan juga girang mendengar keterangan yang sama sekali tak pernah disangkanya itu Tai Adinya dia curiga bahwa perwira ini yang menjadi pria rahasia itu ternyata kini malah yang menangkap penjahatnya Dia seorang perajurit pengawal Tai Kam, Tai Jin, Ahak Bagaimana mungkin? Desas-desus itu mengatakan bahwa laki-laki rahasia itu telah mengganggu para wanita penghuni istana bagian puteri Kalau dia seorang Tai Kiam, kebiri, saya juga tadinya merasa heran, Tai Jin Akan tetapi setelah saya melakukan pemeriksaan dengan seksama, ternyata dia bukanlah seorang kebiri sepenuhnya Agaknya pengebirian terhadap dirinya telah gagal dan tidak sempurna, sehingga dia masih dapat menjadi seorang laki-laki normal Dan bukan menggoda para puteri saja yang dilakukan di sana, melainkan terutama sekali untuk mencuri barang-barang berharga, perhiasan-perhiasan para puteri, keparat Dimana dia sekarang atas perintah Hang Hou, saya telah membunuh penjahat itu, Tai Jin Hang Hou memerintahkan kepada saya untuk membunuhnya dan merahasiakan semua ini, demi menjaga nama baik dan kehormatan istana bagian puteri Kalau paduka ingin membuktikan, saya dapat menunjukkan kuburannya dan tidak perlu Aku dapat menemui Hang Hou dan minta keterangan dari beliau tentang kebenaran laporanmu ini Berkata demikian, Chang Kucheng menatap tajam wajah perwira itu Namun, Teng Bun An bersikap tenang, bahkan berkata dengan tegas Itu lebih baik lagi, Tai Jin Asal Tai Jin tidak lupa mintakan ampun bahwa saya telah membuka rahasia ini kepada Tai Jin Baik, akan ku sampaikan kepada beliau Bagaimanapun juga, aku percaya akan laporanmu ini Teng Chiang Kun dan hatiku lega bukan main mendengar bahwa penjahat itu telah dihukum Sekarang, ada soal kedua dan ku minta engka suka membantuku dalam hal ini Apakah urusan itu, Tai Jin? Tentu saja saya selalu siap membantu paduka, kami sedang mencari dua orang tokoh Kang Hou Mereka adalah dua orang muda yang berkepandaian tinggi dan berbahaya sekali Bahkan seorang di antara mereka pernah membantu pemberontakan di masa lalu Seorang kebetulan mempunyai nama keturunan yang sama denganmu, Chiang Kun Namanya Teng Chun Sa dan orang kedua bernama Sim Kiliong Nah, kami ingin agar engka suka membantu kami mencari di mana adanya dua orang itu Mereka itu baru-baru ini memimpin perkumpulan Kim Lian Pang de Kim Lian San Akan tetapi karena bermusuhan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, mereka dikeroyok dan perkumpulan mereka hancur Mereka lalu melarikan diri Nah, ku harap engkau akan dapat menemukan mereka untuk kami, Chiang Kun Kalau saja Teng Bun An bukan seorang manusia gemblengan, tentu ucapan itu sudah membuat dia terlonjak dari tempat duduknya Dua orang muda yang dicari oleh Chang Tae Jin adalah dua orang pembantunya yang baru saja diterimanya Bahkan seorang di antara mereka adalah putra kandungnya sendiri Otaknya yang cerdik bekerja cepat Dia tahu bahwa menteri yang seorang ini cerdik bukan main Jangan-jangan Chang Tae Jin sudah mencium bahwa dia telah menerima dua orang muda itu sebagai pembantunya Tai Jin memiliki banyak sekali pembantu Apakah para penyelidik Tai Jin tidak dapat mengetahui di mana mereka kini berada? Dimanakah mereka berdua itu untuk terakhir kalinya diketahui oleh para pembantu Tai Jin Para penyelidiku kehilangan jejak mereka setelah terjadi pertempuran antara perkumpulan itu Karena engkau tentu banyak pengalaman di dunia Kang O, maka kurasa engkau akan lebih mudah untuk dapat menemukan tempat mereka bersembunyi Sayang sekali bahwa akhir-akhir ini saya telah terputus sama sekali dari dunia persilatan, Tai Jin Kalau saya masih bergerak di dunia persilatan, tentu akan mudah saja mencari dua orang tokoh Kang O itu Dan kalau paduka menyetujui, saya akan berhenti dari pekerjaan saya sebagai perwira pasukan pengawal Karena saya kira dengan Caroline saya akan dapat mengabdi untuk seribaginda kaisar dan negara Chang Tae Jin membelalakan matanya Dia benar amat terkejut mendengar ini Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa perwira yang banyak jasanya ini tiba-tiba saja hendak mengundurkan diri Eh, apa maksudmu, Teng Chang Kun? Bagaimana engkau dapat mengabdi kepada negara kalau engkau mengundurkan diri dari kedudukanmu yang sekarang Tai Jin? Saya tahu bahwa negara kini sedang mengusahakan ketentraman di antara rakyat Banyak ancaman bermunculan dari orang-orang kulit putih Bahkan baru saja orang kulit putih mengirim pembunuh bayaran yang mencoba untuk membunuh seribaginda kaisar Saya kira, selain rakyat jelata, juga amat penting untuk mempersatukan dunia Kang Ou Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian silat tinggi dan merupakan suatu kekuatan yang hebat Kalau saja dunia Kang Ou dapat dipersatukan, lalu kesatuan itu dapat dermanfaatkan untuk membantu pemerintah Bukankah hal itu baik sekali dan kita mempunyai ketahanan yang amat kuat? Bagaimana pendapat paduka, Tai Jin Menteri itu mengangguk-angguk Dia dapat melihat kebenaran yang dikemukakan perwira itu Dia tahu bahwa di luar istana memang terdapat kekuatan yang dasyat Yaitu dunia persilatan, para tokoh Kang Ou dan para pendekar persilatan Jangankan para tokoh Kang Ou yang terdiri dari mereka yang menjadi penghuni dunia hitam dan bergelimang kejahatan Dan mereka yang tidak peduli akan semua itu, hidup bebas menurut kehendak sendiri tanpa mengindahkan hukum Walaupun golongan kedua ini bukan pula orang-orang jahat Bahkan para pendekar pun kadang tidak dapat bersatu dan bahkan saling bermusuhan Ada pula golongan pendekar yang bahkan acuh dan tidak peduli terhadap pemerintah Tidak suka membantu, walaupun ada pula segolongan pendekar yang suka membantu pemerintah Misalnya dalam menumpas gerombolan pemerontak Inipun mereka lakukan kalau gerombolan pemerontak itu termasuk orang-orang jahat Maka, alangkah akan kuatnya keadaan negara kalau dunia persilatan Baik golongan Kang Ou maupun para pendekar dapat dipersatukan dan semua kesatuan itu membantu pemerintah Hem, aku dapat melihat kebenaran dalam ucapanmu Lalu, apa kehendakmu dan apa yang akan kau lakukan setelah engkau mengundurkan diri Saya ingin berjuang memperkuat negara melalui dunia Kang Ou, Tai Jin Saya ingin mencoba untuk menghimpun seluruh kekuatan di dunia persilatan Mempersatukan perkumpulan-perkumpulan, partai-partai dan semua aliran persilatan Mengurangi atau membatasi tindakan-tindakan kekerasan dan kejahatan Kemudian mengarahkan semua kekuatan itu untuk menjaga keamanan negara dalam menghadapi ancaman orang-orang asing kulit putih Juga dengan kekuatan itu, saya dapat mempersatukah semua bajak sungai dan laut Untuk membersihkan lautan dari bajak-bajak asing Menteri Kang mengerutkan alisnya dan merabah-rabah dagunya yang ditumbuhi jenggot tipis halus Hem, lalu apa kaitannya dengan aku sebagai menteri? Mengapa engkau menceritakannya kepada ku Tai Jin adalah seorang menteri yang bijaksana dan terkenal Dan dapat saya anggap sebagai wakil kaisar, wakil pemerintah Kalau sebelumnya saya sudah memberitahukan rencana saya, mendapat canrestu dari paduka Tentu kelak tidak akan timbul salah duga dari pihak pemerintah Kalau saya mulai bertindak mempersatukan semua kekuatan di dunia Kang Ou Kalau tidak saya beritahu lebih dulu, mungkin saja timbul salah paham Dan disangka bahwa saya menghimpun kekuatan untuk melakukan pemberontakan Kembali Kang Ou Cheng mengangguk-angguk walaupun alisnya berkerut Niatmu memang baik sekali, Kang Chiang Kun Akan tetapi tentu saja kami tidak dapat memberi restu secara resmi Tentang bagaimana sikap pemerintah kelak terhadap usahamu itu Tentu saja tergantung dari sikap dan sepak terjangmu sendiri Kalau memang membantu pemerintah dan tidak membahayakan pemerintah Tentu pemerintah juga tidak akan merasa keberatan Terima kasih, Tai Jin Kalau begitu, saya akan mengajukan permohonan kepada atasan untuk mengundurkan diri Mohon bantuan paduka untuk menjelaskan kepada Panglima dan juga kepada Yang Mulia Sri Baginda Kaisar Mengapa saya mengundurkan diri, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan salah sangka Kang Ku Cheng hanya mengangguk-angguk, dan di dalam hatinya dia masih meragukan kemurnian niat hati orang di depannya yang dianggapnya penuh rahasia itu Setelah perwira itu mengundurkan diri dia ingin menyelidiki kebenaran laporan Teng Chiang Kun Maka dia pun mohon menghadap permaisuri di istana Dan dari mulut permaisuri sendiri dia mendengar bahwa semua yang diceritakan oleh Teng Chiang Kun tentang taikam yang mengacau di istana itu memang benar Tentu saja Chang Ku Cheng tidak tahu bahwa semua ini sudah diatur oleh Teng Bun An Dengan senjata perhiasan yang diambilnya dari permaisuri, Teng Bun An dapat memaksa permaisuri itu untuk membuat pengakuan seperti itu, untuk melindunginya Dengan ancaman bahwa kalau permaisuri tidak membantunya, dia akan membuat pengakuan bahwa Seng Permaisuri juga menjadi kekasih gelapnya Dengan bukti perhiasan yang akan dikatakannya sebagai hadiah dan uang jasa dari permaisuri Maka wanita bangsawan itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali memenuhi permintaannya Bagaimanapun juga, Seng Permaisuri sudah merasa lega dan puas ketika Teng Bun An berjanji bahwa Istana Putri tidak akan mengalami gangguan lagi Demikianlah, dengan lancarnya permohonan berhenti Teng Chiang Kun diizinkan dan dia pun berhenti sebagai perwira Dan apa yang dilakukan selanjutnya sehubungan dengan berhentinya sebagai perwira itu sungguh mengejutkan semua orang Demikian banyak dia mengumpulkan selir, muda-muda dan cantik-cantik pula Tidak kalah dibandingkan sekumpulan selir para pangeran atau raja muda Dan begitu dia berhenti, dia bubarkan semua selirnya itu Dia menyuruh mereka pulang ke orang tuanya masing-masing dengan membekali pesangon yang cukup banyak Tidak memperdulikan hujan air mata para wanita yang benar-benar jatuh cinta kepada suami mereka itu Bahkan melihat para wanita itu menangisi nasib mereka Terdapat perasaan puas di hati T. Ang Bun An Sepuas kalau dia meninggalkan seorang gadis yang baru saja diperkosanya Atau meninggalkan seorang wanita yang dulu pernah menjadi kekasihnya Lalu ditinggal pergi begitu saja kalau wanita itu mengandung atau kalau dia sudah bosan kepadanya Kesadisan dan kekejamannya terhadap wanita yang timbul karena sakit hatinya itu ternyata masih tinggal di dalam dadanya dan tidak pernah lenyap Setelah menjual semua miliknya, menjadikannya sekantung uang emas T. Ang Bun An merasa bebas seperti burung di udara dan dia pun segera membangun pondoknya di puncak bukit di antara hutan lebat itu Dibangunnya menjadi sarang perkumpulannya yang baru Perkumpulan ini dia beri nama Ho Hon Pang, perkumpulan orang gagah Sungguh sebuah nama yang muluk bukan main dan seolah mencerminkan iktikat baiknya Yaitu dia hendak menghimpun orang-orang gagah, bukan penjahat-penjahat Tentu saja ini disesuaikan dengan siasatnya, seperti yang dibicarakannya dengan Menteri Chang Dia bukan orang bodoh, dia bukan pemerontak Tidak, dia memang ingin menjadi Beng Cu, ingin menjadi raja tanpa mahkota, merajai dunia Kang O Akan tetapi dia hendak merangkul para pejabat tinggi, hendak merangkul pemerintah demi keuntungan perkumpulannya Dia merasa beruntung mendengar bahwa Chang Tai Jin mencari Sim Ki Leong dan Teng Chun Sek Dua orang pembantu-pembantu utamanya Maka, sebagai seorang ahli dalam ilmu penyamaran, dia lalu membuatkan topeng tipis, setipis kulit kepada dua orang pemuda itu Sehingga kini Sim Ki Leong dan Teng Chun setelah berubah bentuk wajah mereka Masih nampak muda dan tampan, akan tetapi sungguh sudah berbeda jauh karena topeng tipis itu mengubah bentuk mata, hidung dan mulut mereka Setelah dia mengajak mereka bercakap-cakap, dia pun dapat menduga bahwa yang mencari dua orang muda itu tentulah Xia Kui Hang yang pernah menjadi utusan menteri itu Dan menurut dua orang pemuda itu, memang beralasan sekali kalau gadis yang kini menjadi ketua Chin Ling Pai itu mencari mereka Sim Ki Leong dicari karena minggat dari Pulau Teratai Merah sambil membawa lari pusaka Gin Hwa A Kiam Sedangkan Teng Chun Sek melarikan pusaka Hang Chu Kiam dari Chin Ling Pai Walaupun kedua pedang pusaka itu kini telah jerampas oleh Hei Hei Tentu ketua Chin Ling Pai itu belum mengetahuinya dan masih terus mencari mereka Berkat nama besar Tok Sim Moli dan hubungannya yang luas Maka sebentar saja nama Ho Hon Pang dikenal oleh dunia Kang Ou oleh para tokoh Kang Ou Dan baru melihat hadirnya Tok Sim Moli Ji Sandi sebagai seorang pemban Beng Chu saja di perkumpulan itu Sudah banyak perkumpulan Kang Ou lainnya yang menyatakan takluk dan mengakui Ho Hon Pang sebagai pimpinan Dan sebagai Beng Chu, Teng Bun An kini kembali menyamar sebagai Hon Lo Jin, berkumis dan berjenggot Sebentar saja, terkenallah nama Ho Hon Pang dengan Beng Chu-nya, yaitu Hon Lo Jin Padahal, Hon Lo Jin sendiri jarang sekali turun tangan sendiri Cukup dengan tiga orang pembantunya itu saja, dan semua urusan bereslah Kalau ada ketua perkumpulan yang membangkang dan tidak mau mengakui Ho Hon Pang Maka seorang di antara para pembantu itu turun tangan dan ketua itu pasti dapat ditundukan dengan amat mudahnya Apalagi melihat betapa Ho Hon Pang, tidak seperti perkumpulan Kang Ou lainnya, memiliki hubungan yang baik dengan para pejabat Maka hal ini membuat para tokoh Kang Ou semakin percaya Dalam waktu beberapa bulan saja, Ho Hon Pang telah tumbuh menjadi sebuah perkumpulan besar Berpusat di Bukit Bangau, di mana sebuah bangunan besar berdiri di bawah lindungan hutan yang lebat Dan untuk memberi kesan baik, Hon Lo Jin dan tiga orang pembantunya yang mengumpulkan anak buah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ilmu silat yang lumayan Segera memberi tugas kepada anak buah itu untuk melakukan pembersihan terhadap penjahat-penjahat yang suka mengacau kehidupan rakyat di kota raja dan daerah sekitarnya Mulai terkenalah nama Ho Hon Pang sebagai sebuah perkumpulan yang baik, yang menentang kejahatan, membantu pemerintah dan melindungi rakyat Perkumpulan itu segera dikenal sebagai perkumpulan para Ho Hon, pahlawan Menteri Chang Bu Cheng bukanlah seorang pembesar yang bodoh Biarpun dia percaya akan semua alasan dan pendapat dari bekas perwira Teng Bun An yang mengundurkan diri dan bermaksud untuk mempersatukan para tokoh di dunia kangong Diam-diam pejabat tinggi ini menyebar para penyelidik untuk mengamati gerak-gerik bekas perwira itu Maka, dia pun tahu akan segala perkembangan mengenai Ho Hon Pang Bahkan dia mendengar pula bahwa perwira Teng Bun An itu kini tidak nampak lagi dan yang menjadi ketua Ho Hon Pang adalah seorang yang setengah tua yang disebut Hon Lo Jin Mendengar laporan penyelidiknya tentang orang bernama Hon Lo Jin itu Menteri Chang teringat akan Hon Lo Jin yang pernah membantu pasukan pemerintah membasmi Lem He Giam Lo Diam-diam dia pun merasa kagum dan semakin percaya Bagaimanapun penuh rahasia, orang yang pernah menjadi perwira Teng Bun An dan yang juga pernah muncul sebagai Hon Lo Jin itu jelas memperlihatkan sepak terjang yang membantu pemerintah Apalagi mendengar laporan tentang sepak terjang orang-orang Ho Hon Pang yang melakukan pembersihan dan menundukan para penjahat sehingga kota raja dan sekitarnya menjadi aman Hati pejabat tinggi itu merasa kagum dan senang Dia pun memesan kepada para pejabat pemerintah agar tidak mengganggu Hon Pang dan hanya mengamati saja bagaimana sepak terjang mereka Selama mereka itu tidak melakukan kejahatan, tidak mengganggu keamanan dan ketentraman, mereka dianggap perkumpulan orang-orang baik dan patut dibiarkan hidup, bahkan dibantu Sementara itu, Kui Hong yang tinggal menumpang di rumah Menteri Chang Kul Cheng, merasa Riku sendiri setelah lebih dari satu bulan ia tinggal di situ Belum juga anak buah Menteri itu berhasil menemukan dua orang musuh besarnya yang dicarinya Sim Kiliong dan Teng Chun seolah-olah lenyap di telan bumi dan tak seorang pun di antara para penyelidik yang disebar Menteri Chang dapat menemukan mereka Ia merasa Riku karena keluarga pejabat tinggi itu amat ramah dan baik kepadanya, apalagi melihat sikap Chang San yang semakin terang-terangan menyatakan tergila-gila dan mencintanya Pada sore hari itu, ketika ia duduk melamun seorang diri di dalam taman di belakang rumah keluarga Chang yang luas Ia mengambil keputusan di dalam hatinya untuk menghadap keluarga itu dan berpamit Ia akan melanjutkan perjalanan, terutama mencari sendiri dua orang yang telah melarikan pedang pusaka dari Chin Ling Pai dan dari Pulau Teratai Merah itu Matahari telah mulai condong ke barat, namun belum terlalu larut walaupun sinarnya sudah mulai lemah Sinar matahari sore itu masih mampu menerobos di antara celah-celah daun pohon sehingga taman bunga itu seakan bermandikan cahaya yang lemah akan tetapi masih hangat itu Indah bukan main di taman itu Burung-burung mulai berterbangan pulang ke sarang mereka di pohon-pohon untuk berlindung di sarang yang aman dan hangat kalau malam gelap nanti tiba Dua ekor kelinci berkejaran dan menyusup ke dalam semak-semak Seekor ular sebesar ibu jari kaki, hitam dan mengkilap, berlenggak-lengguk menuju ke rumpun semak Melukar pula, dengan lidah kadang terjulur keluar dengan cepatnya Kepala ular itu berbentuk bulat telur, tidak segitiga Bukan ular beracun, dan kulitnya yang hitam mengkilap itu indah sekali, indah dan bersih seperti baru habis digosok dengan minyak Semua makhluk pulang ke sarang masing-masing, pulang ke rumah masing-masing Pikiran ini menyelingap ke dalam benak Kui Hang dan ia pun mengerutkan alisnya Hanya ia seorang yang tidak dapat merasakan kenikmatan itu Pulang Kemana? Ayah ibunya, Tia Hui Song dan Cheng Sui Jin, bersama adik tirinya, Tia Kui Bu, telah meninggalkan Chin Ling San Karena mereka ingin mencari hawa baru dan sementara tinggal di Pulau Teratai Merah Kesana menyusul ayah ibunya? Ah, ia bukan anak kecil lagi Ia harus berani hidup sendiri, bukan anak-anak yang selalu mohon perlindungan ayah dan minta dimanjakan ibu Kembali ke Chin Ling San? Tentu sekali waktu ia harus kembali ke sana Bukankah ia adalah Pang Chu, ketua, Chin Ling Pai? Walaupun sesungguhnya ia tidak suka menjadi ketua, banyak urusan dan tidak bebas Kalau dahulu ia memperebutkan kedudukan Pang Chu, hal itu dilakukan secara terpaksa karena ia tidak ingin melihat Teng Cun Se menjadi ketua Chin Ling Pai Kui Hang menarik napas panjang Bagaimana seorang dadis seperti ia, seorang wanita, dapat benar-benar merasakan pulang rumah kalau tidak memiliki rumah tangga sendiri? Dan memiliki rumah tangga berarti menikah Akan tetapi, dengan esi apa? Banyak sudah ia menemui pria di dalam hidupnya Pria-pria yang sungguh merupakan pemuda yang gagah perkasa dan tampan Dan yang memperlihatkan sikap jatuh cinta kepadanya, atau setidaknya suka kepadanya Dalam setiap perjalanannya, selalu saja ia bertemu pria muda yang memandang kepadanya dengan perasaan hati yang seperti sebuah kitab terbuka Demikian jelas pandang mati itu membayangkan keadaan hati yang tertarik Puluhan orang pemuda sudah, bahkan mungkin ratusan Bahkan banyak pula yang ingin mendapatkan dirinya, secara halus maupun kasar Terbayanglah wajah-wajah para muda itu berderet-deret Sim Kiliong, Teng Cunsek, Hei Hei dan Kini Chang San Ya, putera menteri Chang itu cinta kepadanya Bahkan seluruh anggauta keluarga Chang suka kepadanya dan mengharapkan ia menia di istri Chang San Ia pun dapat membayangkan betapa kalau ia menjadi istri Chang San Ia akan hidup mulia, terhormat, kaya raya, menjadi seorang wanita bangsawan yang hidup di dalam gedung istana Kemana pun dikawal pasukan, ingin apapun tinggal perintah saja karena puluhan orang pelayan setiap saat siap melayaninya Ah, seperti burung dalam sangkar remas Ia berbisik dan menarik napas panjang Bukan, bukan kehidupan macam itu untuknya Ia lebih senang hidup bebas kalaupun berumah tangga Menghadapi banyak tantangan hidup, tidak enak-enak seperti itu, bermalas-malasan Tiba-tiba gadis itu sadar dari lamunannya Ia mendengar langkah kaki orang ketika ia menengok, kiranya yang datang menghampirinya adalah Chang San Pemuda itu melangkah dengan tenang menghampirinya, seperti biasa dengan sikap yang lembut, sopan, ramah dan mulutnya tersenyum Seorang pemuda yang tampan, berpakaian rapi, pembawaannya tenang berwibawa, halus dan lembut Seorang pemuda yang sudah dewasa dan tentu akan menarik hati setiap orang wanita Apalagi kalau diketahui bahwa dia adalah putra tunggal seorang menteri yang amat terkenal Menteri Chang Kucheng yang terkenal bijaksana dan memiliki kekuasaan besar Selamat sore, Hang Moi Asik melamunkan apa sore-sore begini seorang diri di dalam taman Kui Hang bangkit dan tersenyum Ia adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup bebas dan sudah berkecimpung di dunia Kang O Banyak pengalaman dan sudah terbiasa dengan sikap terbuka, bahkan mengarah kepada sikap lincah jenaka dan berandalan Akan tetapi, sejak ia berdiam di rumah keluarga Chang, keluarga bangsawan tinggi yang bergelimang kehormatan Mau tidak mau ia pun membatasi diri dan sikapnya juga sopan, biarpun masih ramah dan lincah jenaka Airh, kiranya To Ako yang datang Selamat sore, Chang To Ako Biarpun pemuda itu seringkali mendesaknya agar bersikap kekeluargaan dan ramah Namun tetap saja Kui Hang merasa rikuh untuk bersikap terlalu akrab Chang Gong rasanya kalau ia menyebut nama kecil pemuda itu, terlalu akrab menyebutnya Sang Koko misalnya Maka, biarpun ia sudah menghentikan sebutan Kong Chu, Chuan muda, dan menyebut To Ako, kakak, namun ia menyebut nama keluarga pemuda itu, bukan kakak San, melainkan kakak Chang Apa yang kau lamunkan, Hang Moi pemuda itu duduk di atas bangku, di ujung, dan Kui Hom juga duduk kembali, di ujung yang lain Aku melihat burung beterbangan menuju ke sarang, dan tiba-tiba aku merasa rindu untuk pulang, To Ako, pulang kemana? Hang Moi gadis itu mengangkat muka memandang dan karena saat itu Chang San juga sedang menatap wajahnya Dua pasang metu itu bertemu dan melihat betapa sepasang meta pemuda itu dengan lembut membayangkan kasih sayang besar Pemuda bangsawan ini tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan kasih sayang dan kagumnya terbayang jelas dalam pandang matanya Ah, To Ako, kemana lagi kalau bukan di tempat tinggal keluarga aku? Di Cirlingsan atau di Pulau Trapai Merah karena saat ini mungkin ayah ibuku masih berada di sana Ah, kukira tadi, apa yang kau kira, Chang To Ako kukira Ah, betapa akan senangnya kalau rasa rindu itu kau tujukan kepada Eh, diriku dan arti pulang itu ke sini, bukan kemana-mana Betapa akan bahagia rasa hatiku kalau engkau pun rindu kepadaku seperti aku selalu merindukan dirimu siang malam Hang Moi, hem, To Ako, apa yang kau katakan ini Kui Hang berkata dengan suara mengandung teguran karena baru sekarang pemuda itu begini terang-terangan menyatakan perasaan hatinya Hang Moi, perlukah aku menjelaskan lagi kepadamu? Aku rindu padamu, karena aku cinta padamu, Hang Moi Betapa aku selalu membayangkan engkau bersanding denganku selamanya, sebagai istriku tercinta, sebagai ibu anak-anakku cukup, Chang To Ako Mari kita bicara serius Katakan, mengapa engkau jatuh cinta kepadaku? Engkau putra seorang bangsawan tinggi, kedudukanmu terhormat, engkau terpelajar tinggi dan kaya raya, dan kalau engkau menghendaki bahkan putri kaisar pun mungkin dapat menjadi istrimu Kenapa engkau mendekati aku, seorang gadis ahli silat, gadis kengow yang bergelimang kekerasan? Mengapa? Ingin sekali aku mengetahuinya, dan aku percaya bahwa engkau akan membuat pengakuan sejujurnya, To Ako, Chang San menarik napas panjang Alangkah manisnya gadis ini kalau bersikap wajar seperti itu, mengeluarkan semua perasaan hatinya tanpa disembunyikan lagi, tidak seperti wanita pada umumnya, terutama wanita bangsawan yang menyembunyikan kepribadiannya dibalik kesopanan dan kehormatan pura-pura yang palsu Pertanyaan yang kawajukan itu saja sudah mengandung keterbukaan dan kejujuran, Hang Moi Oleh karena itu, aku pun mencoba untuk keluar dari sangkar kesopanan pura-pura yang selama ini sejak aku kecil telah mengurung diriku dalam lingkungan kami Memang benar ucapanmu tadi, kalau aku menghendaki, mudah bagiku untuk mendapatkan jodoh seorang gadis bangsawan, bahkan mungkin putri kaisar Akan tetapi, terus terang saja aku tidak tertarik kepada para gadis yang lemah itu Melihat engkau aku seperti melihat setangkai bunga yang segar dan sehat Kalau aku hidup di sampingmu selamanya, aku akan merasa aman Engkau tentu tahu, kehidupan ayahku sebagai seorang menteri selalu terancam bahaya Kalau ada seorang seperti engkau ini yang teramat liai, maka kami sekeluarga akan setalu merasa aman dan terjamin keselamatan kami Nah, itulah hal-hal pada dirimu yang membuat aku jatuh cinta padamu, kuihang termenung Ucapan itu memang jujur, dan jelas membayangkan apa yang tersembunyi di balik cinta kasih pemuda bangsawan itu terhadap dirinya Justru karena ia gadis kengong, karena ia memiliki ilmu silat tinggi dan boleh diandalkan sebagai jaminan keselamatan Maka changsan jatuh cinta padanya Bagaimana andai kata aku seorang gadis lemah seperti para putri itu? Pertanyaan ini hanya ia ajukan kepada diri sendiri, di dalam batin pula Tidak tega ia untuk mengajukan pertanyaan itu kepada changsan yang sudah bersikap jujur Jawaban pemuda itu tentu tidak enak Kalau tidak jujur ia akan kecewa, kalau jujur hanya akan menyakitkan hati mereka berdua Changsan jatuh cinta kepadanya bukan karena pribadinya, melainkan karena kelihayanya Dan hal ini mendatangkan rasa lega di hatinya Ia sendiri tidak mencinta changsan, dan kenyataan bahwa sesungguhnya pemuda itu pun tidak mencintanya Hanya tertarik oleh kepandayanya, membuat hatinya lega Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!